Pemirsa masih terkait liburan pergantian tahun dan kita akan melihat suasana liburan di Yogyakarta sudah bersama kami Anissa Rizkiyah dari 0 km kota Yogyakarta. Ya Rizkiyah bagaimana keramaian wisatawan di kawasan Malioboro pada hari ini silahkan. Ya Pram dan juga Uci pada sore hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat yang menjadi favorit para wisatawan ketika berkunjung ke kota Yogyakarta. Jika para wisatawan biasa menuju ke area Malioboro, nah ujung jalan dari Malioboro tersebut akan menemukan kawasan yang namanya 0 km. Dan kita saksikan di sini memang kawasan 0 km ini merupakan kawasan pedestrian di mana para wisatawan dapat duduk-duduk di kawasan 0 km sembari menyaksikan keindahan pemandangan dari kota Yogyakarta. Dan banyak di sini para wisatawan datang jauh-jauh dari luar kota, bahkan luar pulau Jawa, berkunjung ke kota Yogyakarta untuk menyaksikan keindahan dari kota Gudeg atau kota budaya yang kita kenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Dan kita lihat di sini bahwa kepadatan lalu lintas yang terjadi di area 0 km ini memang sudah mulai nampak, di mana dari arah jalan Malioboro menuju jalan Panambahan Senopati terpantau lancar, namun untuk dari arah Panambahan Senopati menuju 0 km terpantau padat. Dan jika kita arah ke sana, langsung menuju ke arah Alun-Alun di mana di daerah Alun-Alun terpantau padat hingga saat ini. Dan kita akan menyaksikan di sini bahwa memang untuk area 0 km ini kita saksikan banyak bangunan-bangunan Belanda yang mana memang banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk berfoto, selfie bersama pasangan, keluarga. Dan tidak hanya itu saja, banyak teman-teman study tour yang datang dari luar Pulau Jawa berkunjung langsung ke daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada sore hari ini saya akan mengajak para pemirsa yang ada di rumah untuk melihat bagaimana sih kita jika berfoto selfie di daerah 0 km ini karena ada seorang wisatawan yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Selamat sore! Mak, boleh dijelasin ini kenapa sih memilih kota Yogyakarta sebagai destinasi liburan menjelang tahun baru 2018? Kebetulan lagi liburan ya, aku mau mengunjungi orang tua aku juga di Yogyakarta. Sudah berapa lama di Yogyakarta? Dari tanggal 23. Dari tanggal 23 itu menggunakan transportasi apa? Darat, bus. Menggunakan transportasi darat, bisa dijelaskan mbak untuk menuju ke daerah istimewa Yogyakarta ini apakah mengalami hambatan? Agak sedikit macet sih. Di mana saja itu mbak, masih? Daerah-daerah mana ya aku lupa, pokoknya macet. Oke, dan untuk kenapa memilih 0 km nih sebagai destinasi pada sore hari ini yang dikunjungi? Biasanya di sini juga kan bagus ya, di belakang tuh ada BNI-nya, terus di sini ada ini buat foto, bagus. Oke, dan selain ke 0 km nih, rencana mau ke mana aja? Paling di sekitar Malioboro, Alun-Alun, Taman Sehari. Oke, dan kira-kira nanti tahun baru akan liburan masih di sini atau akan di luar kota? Masih di sini. Masih di sini ya, dan Pemirsa terima kasih sekali atas waktunya mbak. Dan Pemirsa memang untuk informasi perayaan tahun baru 2018, di 0 km ini merupakan titik di mana masyarakat kota Yogyakarta diperkenankan untuk bisa merayakan bersama-sama. Dan memang untuk area jalan Malioboro ini, besok tanggal 31 Desember 2017 akan mulai ditutup tepat pukul 18.00. Dikarenakan memang diberlakukannya sistem car free night menjelang perayaan tahun baru 2018. Dan memang kita saksikan di sini untuk lalu lintas di belakang saya, untuk area menuju ke jalan Ahmad Dahlan terpantau padat, di mana begitu sebaliknya jika dari arah Ahmad Dahlan menuju ke arah Malioboro, memang saat ini juga masih terpantau padat. Dan kepada para Pemirsa yang hendak ke area Malioboro, memang kami informasikan bahwa rekayasa jalan yang diberlakukan oleh tim kepolisian memang masih berlaku hingga saat ini, diantaranya di daerah Keleringan, Gondokusuman, dan juga area jalan Ahmad Dahlan. Dan untuk saat ini memang pos pengamanan dari tim kepolisian tetap berjaga 24 jam hingga perayaan tahun baru 2018. Dan pos penjagaan ini diberlakukan terus oleh tim kepolisian. Dan kepada para Pemirsa yang hendak berkunjung ke kota Yogyakarta, memang saat ini kami mengingatkan untuk sedia payung dikarenakan cuaca di kota Yogyakarta hingga saat ini masih labil ataupun terkadang kemarin sore juga sempat terguyur hujan deras. Namun untuk saat ini kondisi cuaca mendung di area 0 km. Demikianlah laporan dari kota Yogyakarta, kembali kepada Pram dan Uci yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizky atas informasinya langsung dari Titikno Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.